Tanya panggilan Allah membutuhkan tanggapan dari masing-masing kita Panggilan bernilai jika ada yang memanggil dan ada yang menjawab Allah memanggil semua orang untuk menjadi kudus Namun dalam panggilan umum kepada kekudusan itu Allah mengundang dan memilih beberapa orang secara khusus Agar mereka boleh hidup lebih dekat dengan putranya untuk dijadikan pelayan dan saksinya Sang Guru memanggil para rasul satu persatu untuk menyertai dia dan untuk diutus memberitakan Injil Mereka diberinya kuasa untuk mengusir setan dan pada gilirannya mereka memanggil murid-murid lain sebagai rekan setia dalam pelayanan Injil Hari ini kita akan menyaksikan kelima diakon kita yang telah mendengarkan panggilan Allah Dan mengatakan ya atas panggilan Allah itu Mereka adalah diakon Andrianus Tabuna Mali SDV Anak dari Bapak Agustinus Mali dan Mama Paskalia Luruk dari paroki Santa Maria Fatima Betun Keuskupan Atambua Diakon Klemens Laut SDV Anak dari Bapak Jonathan Laut dan Mama Antonia Humau Almarhum dari paroki Santa Helena Lili Camplong Keuskupan Agung Kupang Diakon Raimundus Epivanus Lili Camplong Keuskupan Agung Kupang Diakon Raimundus Epivanus Linatoa SDV Anak dari Bapak Thomas Toa dan Mama Cornelia Bupo dari paroki Santa Franciscus Asisi dan Santa Clara Aimere Keuskupan Agung Ende Diakon Sesarius Febi Pajang SDV Anak dari Bapak Tadeus Nagut dan Mama Berta Ahud dari paroki Roh Kudus Ru'a Keuskupan Ruteng Diakon Arkianus Biaf SVD Anak dari Bapak Daniel Biaf dan Mama Petronella Oenunu dari paroki Santo Yohanes Pemandi Naisleu Kefa Menanu Keuskupan Atambua Akan ditabiskan menjadi imam dalam serikat panggilan ilahi dan serikat sabda Allah Dengan tema perayaan kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami Mari kita berdoa agar kelima diakon ini senantiasa teguh dalam iman dan dikuatkan dalam pengharapan Untuk mampu berkarya dalam pelayanan mereka dengan tetap membiasakan terang kasih Allah seturut peladan Bapak pendiri mereka Mari kita bangkit berdiri dan membuka perayaan kudus ini dengan menyanyikan lagu pembuka Terima kasih 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 Baca Terima kasih Terima Terima kasih Terima Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima Terima kasih 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 Terima Terima kasih Terima Terima kasih 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 Terima Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima Terima kasih Terima Terima kasih 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 Bantulah kami Ya Tuhan Bapak yang kudus Allah yang maha kuasa dan kekal Engkau pencipta segala kehormatan dan pembagi segala rahmat daripada mula berasal alam semesta oleh kemahkuasaan Ex£ segala sesuatu dikembangkan dan ditegukan, engkau senantiasa meninggikan derajat manusia dengan mengadakan peraturan-peraturan yang baik. Demikianlah engkau telah mengadakan imamat dan jabatan para levi dengan sakramen-sakramen yang kudus. Dan engkau juga telah mengangkat para uskup menjadi pemimpin umatmu. Demikianlah juga engkau telah memilih orang lain untuk derajat kedua yang akan menjadi pengiring dan pembantu uskup-uskup. Atas cara inilah telah kau perbesar pengaruh Musa di Padanggurun dengan bantuan pikiran dan kebijaksanaan 70 orang. Dengan mempergunakan bantuan mereka di tengah umat, dapatlah Musa dengan mudah memerintahkan umat yang tak terbilang banyaknya. Demikian pula atas anak-anak Harun telah kecurahkan kuasa Bapak mereka dengan melimpahkan dengan selimpa-limpanya agar dengan demikian akan cukuplah jumlah imam-imam yang mempersembahkan kurban-kurban keselamatan dan menjalankan upacara-upacara kebaktian. Atas cara yang sama ini juga ya Tuhan telah engkau kurniakan kepada para rasul putramu, kawan-kawan sebagai pembantu untuk menyebarkan iman. Bersama mereka ini rasul-rasul telah memenuhi seluruh muka bumi ini dengan pengajar-pengajar yang cakap. Oleh karena itu ya Tuhan, berikanlah bantuan kepada kami yang lemah ini. Karena semakin kami lemah, semakin banyak pembantu yang kami butuhkan. Kami mohon ya Bapak yang Maha Kuasa, berikanlah kepada hamba-hambamu ini, martabat imamat. Moga-moga sangguplah mereka memangkung beban martabat imamat dalam tingkat kedua ini. Yang diterimanya daripadamu ya Allah. Semoga oleh teladan kebijaksanaan, mereka menjadi pembantu yang setia dalam jabatan kami untuk menyebarkan sabda injil ke seluruh dunia. Supaya segala bangsa menjadi satu umat Allah yang kudus, yang dipersatukan dalam Kristus. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus Putram, yang hidup dan bertakta bersama dikau dalam persekutan roh kudus alas sepanjang segala masa. Umat dipersilahkan duduk. Wakil keluarga menyerahkan kasula dan setola kepada Bapak Usgup. Lalu dengan dibantu wakil keluarga, Bapak Usgup mengenakannya kepada Imam Baru. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kenakanlah kasula dan setola ini pakaian resmi seorang Imam dan jadilah pelayan umat yang baik. terima kasih. 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 Alhamdulillah kasula dan setolah ini pekayaan resmi seorang imam dan jadilah pelayan umat yang baik. Terima kasih. Pakaian resmi seorang imam dan jadilah pelayan umat yang baik. Terima kasih. Kenakanlah kasula dan setolah ini pakaian resmi seorang imam dan jadilah pelayan umat yang baik. Terima kasih. 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 Melalui kuasa roh kudus Allah Bapak telah mengurapi Tuhan Yesus Kristus Semoga dia mendampingi engkau Demi kesucian umatnya Dan demi kemuliaan namanya Melalui kuasa roh kudus Allah Bapak telah mengurapi Tuhan Yesus Kristus Semoga dia mendampingi engkau Demi kesucian umatnya Dan demi kemuliaan namanya Dan demi kemuliaan namanya Melalui kuasa roh kudus 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 Terima kasih Melalui kuasa roh kudus Letak berada ku Tamam Terima kasih telah menonton 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 Terimalah bahan persembahan yang dibawa oleh umat Allah ini Hayatilah apa yang kau perbuat Dan selaraskan hidupmu dengan rahasia salib Tuhan Terimalah bahan persembahan yang dibawa oleh umat Allah ini Hayatilah apa yang kau perbuat Dan selaraskan hidupmu dengan rahasia salib Tuhan Terima kasih telah menonton Dan selaraskan hidupmu dengan rahasia salib Tuhan Terima kasih telah menonton Dan selaraskan hidupmu dengan rahasia salib Tuhan Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton Dan Terima menonton 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 Terima menonton